Halo guys, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kabupaten Garut melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi yang dilakukan DPR RI atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah di gedung DPRD Garut, Jumat kemarin. Aksi tersebut semula berjalan lancar, para mahasiswa menggelar orasi di Jalan Patriot depan gedung DPRD Garut. Sejumlah anggota DPRD Garut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Garut, Iman Ali Rahman sempat menemui ratusan mahasiswa untuk menawarkan diskusi perwakilan para mahasiswa di dalam gedung DPRD Garut. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak, para mahasiswa menginginkan seluruh mahasiswa dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD Garut. Berdasarkan hasil negosiasi, akhirnya para mahasiswa dipersilahkan memasuki halaman gedung DPRD, dan perwakilan mahasiswa dipersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD Garut. Lagi-lagi para mahasiswa menolak, karena mereka menginginkan seluruh mahasiswa masuk ke dalam gedung. Untuk beberapa saat terjadi negosiasi namun tidak ada hasil, mahasiswa tetap dengan keinginannya, namun aparat kepolisian dengan berbagai pertimbangan, hanya mengizinkan perwakilan mahasiswa yang masuk ke dalam gedung DPRD. Sehingga tak ada titik temu keputusan, ratusan mahasiswa yang terus merangsik masuk gedung di hadang aparat kepolisian. Sehingga sempat didorong mundur hingga akhirnya terjadi kericuhan yang dipicu dengan aksi pelemparan botol air kemasan dan batu, yang mengakibatkan kaca depan gedung DPRD pecah. Aparat kepolisian pun tak membiarkan hal itu, sehingga mahasiswa terpaksa dipukul mundur dan dibubarkan. Beberapa mahasiswa yang menutup mukanya dengan tutup kepala dan masker nampak terlihat memprovokasi mahasiswa lainnya, namun ratusan mahasiswa yang awalnya beringas mendadak ciup dan kocar kacir. Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar Gemilang mengatakan bahwa kericuhan yang terjadi merupakan dinamika dalam penyampaian aspirasi. Sebelum terjadi kericuhan, ia mengaku sudah mengakomodir dan melakukan negosiasi dengan peserta aksi, agar hanya perwakilan atau sekitar 50 orang yang masuk ke dalam gedung DPRD. Buntut dari kericuhan tersebut tiga anggota Polres Garut terluka akibat terkena lemparan batu mahasiswa. Kita sudah mengakomodir dengan negosiasi kepada pihak peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi perwakilan. Karena menginyat tempat yang kecil, kita tadi meminta untuk sekitar 50. Dan itu pun sebetulnya dalam proses diskusi tidak akan efektif. Cuma kami tadi negosiasi, silakan jangan semua, 50 masih bisa kita maklumi dan kita disiapkan. Dari rekan-rekan, dari anggota Dewan juga tadi sudah mempersiapkan untuk adanya audiensi. Namun, dinamika pelaksanaan penyampaian aspirasi, tadi beberapa oknum dari peserta aksi langsung tiba-tiba melemparkan batu dan menyerang petugas. Kita melakukan tetap dari pukul 13.30, tetap defensive, pencegahan, dan kita tetap humanis, kita kedepankan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan upaya hukum, upaya paksa. Namun, peserta aksi tadi melakukan pelemparan. Dan kita membubarkan, Alhamdulillah, 16.50 peserta aksi dapat bubar kembali ke masing-masing tempat asal. Dan kegiatan masyarakat juga saat ini sudah berlangsung normal. Dan ada yang terluka nggak? Yang terluka saat ini sedang kita cek lagi, baik dari masyarakat terutama, kemudian petugas, dan dari peserta aksi. Yang baru dapat kami identifikasi, ada sekitar tiga petugas yang tadi terkena lemparan batu. Tapi masih kami cek karena yang bersangkutan sedang berada di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!